yang datang dari Allah mendorong seseorang untuk berbuat baik untuk kebaikan-kebaikan dan gitu nanti sifat yang diturunkan oleh ruh nanti sudah berbeda dengan sifat yang diturunkan oleh jasad ini membawa sifat yang namanya fujur jasad itu nanti membawa sifat yang namanya fujur yang berkaitan kerap dengan yang namanya nafsu sedangkan ruh ini nanti membawa sifat yang mendorong mengajak kepada kebaikan kepada ketekalan yang abadi yaitu nanti taqwa kumpulan sifat baik yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, itu nanti disebut dengan yang namanya taqwa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengawali majlis di kesempatan malam hari ini kita baca al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqib sirata al-lazina an'amta alayhim bayri al-maghudubi alayhim wadad-dallin amin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa abdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kamasallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kamabarakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid fa ya'ibadallah usikum Al-Fatihah 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 Baik dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah SAW Serta perkataan para ulama Mudah-mudahan waktu yang ada ini nanti kita bisa gunakan semampu dan semaksimal saya Nanti sehingga Bapak-Ibu semuanya pelan-pelan bisa memahami tentang konsep yang Allah turunkan Konsep yang dimana teramat sangat penting sekali Konsep dimana kalau saya punya rumus Bapak-Ibu Tidak ada yang lebih mengetahui tentang suatu produk kecuali produsen itu sendiri Ini kututi catat Tidak ada yang lebih mengetahui tentang suatu produk kecuali produsen itu sendiri Tidak ada yang lebih mengetahui tentang produk OPPO kecuali produsen OPPO Tidak ada yang lebih mengetahui tentang produk Samsung kecuali produsen Samsung dan juga merek yang lainnya Ya gitu Artinya W.E.D.W ini kita ini adalah produknya Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya sudah bisa dipastikan Allah akan menurunkan manual booknya Allah akan menurunkan saat membuat menciptakan kita Ya itu kemudian Dikasih tahu saat nanti seseorang itu sakit Satu kepastian Berikut nanti cara Ataupun tempat untuk reparasinya nanti dimana Tempat servisnya nanti dimana Ini bisa dipastikan Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya Ya gitu Karena OPPO ini produknya gusti Gusti Allah Bisa dipastikan Dan pesannya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Turunlah kamu sekalian ke dunia Kalau nanti Datang atas kalian Huda petunjuk Siapapun nanti kemudian yang mengikuti petunjuk tersebut Maka dua kemungkinan yang akan hilang Khauf Rasa takut Yahzanun Dan juga rasa sedih Yang hari ini mungkin banyak diderita oleh manusia Takut dan rasa sedih Dua penyakit yang nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya Rasa takut Dan juga rasa Rasa sedih Begitu pula nanti saat Allah memberikan motivasi Allah menyanjung orang-orang yang bisa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyampaikan Dua penyakit yang akan hilang Di dalam dada orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Yang menciptakan Allah Yang mengatur Allah Yang memelihara Allah Kemudian mereka istiqomah di jalan Tata nazalu alaihimul malaikah Akan turun atasnya malaikah Allah takhofu Orang usah sedih pak Gak usah sedih bu Walatah zanuh Dan juga janganlah kalian Bersedih hati Ewong mu'min Nanti so istiqomah Maka penyakit yang akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Takut dan sedih Takut menghadapi masa depan Dan sedih atas kejadian-kejadian yang sudah selesai pak Ada kejadian-kejadian Yang dimana mungkin sampai sekarang belum selesai Belum rilis Belum hilang Sehingga nanti membelenggu jiwanya Belum bisa move on Maka nanti sekali lagi saya sampaikan kepada bapak ibu semuanya Muara dari seseorang mulia dan hinanya seseorang Dimulai nanti dari taskiah annafas Sehat dan sakitnya seseorang nanti dimulai dari taskiah annafas Taskiah annafas Pembersihan hati jiwa Nanti kita akan uraikan seluruhnya pelan-pelan Sebetulnya standarnya bapak ibu saya menyampaikan Biasanya untuk taskiah annafas sendiri Di dalam training-training rukiah itu Paling tidak ada sekitar lima sampai delapan jam pak Total Tapi nanti ini sebagai mukaddimah di tempat ini Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikannya kepada bapak ibu semuanya Step by stepnya dan Panjenengan juga menyima Mencatat dan memperhatikan apa yang saya sampaikan Kita mulai dari pembahasan yang pertama Pentingnya taskiah annafas sendiri Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyampaikan sumpahnya sebanyak tujuh kali Allah menyampaikan sumpahnya sampai sebanyak tujuh kali Di surat serengingi pak Di surat asyam Di surat matahari Dan nanti Panjenengan perhatikan di dalam Al-Quranul Karim Tidak ada sumpah Sebanyak sumpah yang ada di dalam surah asyam Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar Yang bisa kita saksikan Di setiap harinya Yang bernama matahari Yang kedua Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama bulan Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Siang Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Malam Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Langit Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Bumi Yang kita pijak hari ini Yang terakhir Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Manusia Kalau kaitannya Dengan kesedihan Pengobatan tentang kesedihan Allah hanya menyampaikan sumpah dua kali Bapak Ibu Pengobatan kesedihan Demi waktu duha Demi waktu malam Sedikitpun hai Muhammad Aku tidak akan pernah Meninggalkanmu Awal ediwi Kadangnya ditinggal istri Ditinggal suami Yang awalnya keluarganya harmonis Pecah Ini kan membuat hati seseorang sedih Ditinggal anak Ditinggal rekan bisnis Ditinggal teman Ditinggal atasan Ditinggal orang-orang yang dicintainya Ditinggal orang-orang yang bisa mengayominya Ditinggal orang-orang yang Membuat dirinya nyaman Terlindungi Ya gitu Maka nanti diantara obatnya adalah Kemudian Allah menyampaikan Mawadda'aka Robbuka Wama'kola Ini kalau kaitannya dengan kesedihan Kalau nanti kaitannya dengan Anatomi tubuh manusia Kesempurnaan Anatomi tubuh manusia Ada sistem cerna Ada sistem Lymphatik Ada sistem Kemudian nanti Berpikir Ada sistem Peredaran darah Ada sistem Buang air besar Buang air kecil Ada sistem Pernafasan Allah menyampaikan Sumpahnya Tiga kali aja Allah hanya menyampaikan Tiga kali Sumpah Kalau kaitannya dengan Kesempurnaan fisik manusia Sebaik-baik bentuk Kalau HP rusak Itu butuh Dibawa ke Tempat tukang servis Kalau tubuh kita Ada kerusakan Sendiri Sebetulnya Dia bisa Memperbaiki Dirinya sendiri Bisa repiring Tubuh Memperbaiki Dirinya sendiri Selagi kerusakannya Belum begitu parah Dan asal Kondisi Seseorang Nanti tenang Asal kondisi Seseorang Nanti tidak Panik Ya gitu Tapi kalau Pembahasan Tentang An-Nafas Tentang Jiwa Itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah Sebanyak Tujuh kali Ya gitu Seandainya Gusya Allah Tanpa Sumpah pun Yang awa E.D.W. Kalau produk Apa Yakin Apa Meneh Al-Quran Masa Mboten Yakin Panjenengan Beli Samsung Begitu Yakinnya Dengan Petunjuk Yang Disampaikan oleh Manual Booknya Oleh Produsen Samsung Masa Awa E.D.W. Gak Yakin Justru Nanti Malah Memilih Jalur Selain Islam Dan Ini Nanti Penyakit Penyakit Hari Ini Pak Hampir Rata Rata Nanti Dimulainya Dari Mentalitinya Dari Psikisnya Dari Psikologinya Dari Hatinya Banyak Anak Anak Hari Ini Yang Terkena Penyakit Mental Illness Mentalnya Loyo Jiwa Petarungnya Lemah Banyak Hari ini Rumah Sakit Yang Kemudian Diisi oleh Anak-anak Yang Stres Gara-gara Kecanduan Game Kecanduan Gadget Di Di Beberapa Hari Beberapa Pekan Terakhir Di acara Televisi Dilihat Dilihatkan Orang Anak-anak Yang Stres Anak-anak Yang Kemudian Terkena Mentalnya Karena Disebabkan Banyak Nge-game Dan ini Jadi PR Besar Agar Supaya Nanti Tidak Terjadi Tidak Terulang Dengan Kejadian Yang Sama Islam Asline Sebetulnya Sakjani Sudah Memberikan Petunjuk Terkait Hal tersebut Makanya Sampai Gusya Allah Bersumpah Pengpitu Tidak Pengpisan Sebetulnya Tanpa Sumpah pun Awai Dewi Kuduni Yakin Tapi Sampai Gusya Allah Bersumpah Menunjukkan Pentingnya Pembahasan Ini Yang Ini Sekali Lagi Tidak Banyak Dibahas Mungkin Panjenengan Perhatikan Orang-orang Yang Terkena Gangguan Mental Gangguan Jiwa Hampir Rata-rata Nanti Dikasih Obat Penenang Jangan Perhatikan Semuanya Dikasih Obat Penenang Nanti Kemungkinannya Sat A2 Kalau Tidak Lemah Syarafnya Yang Kedua Adalah Lemah Ototnya Yang Ketiga Nanti Ngantuan Hawa Ini Kepingin Tidur Terus Ya Tenang Memang Tenang Atau Kalau Enggak Di Inject Disuntik Agar Supaya Nanti Bisa Tenang Kalau Obatnya Sudah Habis Nanti Kemudian Muncul Muncul Lagi Ya Gitu Nah Saking Pentingnya Pembahasan Ini Ya Jauh-jauh Hari Ibrahim Alayhi Alayhi Sudah Berdoa Dungu Halikus Ya Allah Rabbana Waba'at Fihim Rasul Minhum Yatluh Alayhim Ayatika Wa Yualimuhum Alkitab Wal Hikmata Wayuzakkihim Innaka Antal Azizul Hakim Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Jus Yang Pertama Lembar Yang Terakhir Surah Al-Baqarah Jus Yang Pertama Lembar Yang Terakhir Rabbana Waba'at Fihim Rasul Minhum Yatluh Alayhim Ayatika Wa Yu'allimuhum Alkitab Wal Hikmata Wayuzakkihim Innaka Antal Azizul Hakim Ya Allah Ya Tuhan Kami utuslah Di tengah-tengah Mereka Seorang Rasul Dari kalangan Mereka Sendiri Yang akan Membacakan Kepada Mereka Ayat-ayat Tugasi Rasul Satu Membacakan Ayat Yang kedua Mengajarkan Kitab Dan Hikmah Kepada Mereka Yang ketiga Yang terakhir Mensucikan Mereka Mensucikan Jiwa Mereka Nabi Ibrahim Bapak Daripada Para Nabi Berdoa Dikabulkannya Saat Rasulullah Sallallahu Assalam Diutus Dungonek Nabi Ibrahim Dikabulkannya Adalah Saat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Diutus Pak Jauh Sekali Beberapa Generasi Baru Diutus Dikabulkannya Salah Satu Hikmahnya Agar Supaya Awai Dewi Kita Ini Nanti Tidak Lepas Atau Putus Asal Saat Berdoa Keurung Dikabul Keurung Dikabul Keurung Dikabul Ya Bisa Jadi Nanti Anak Cucuk Kita Baru Dikabulkan Doa Doa Yang Kita Sampaikan Ya Itu Allah Menyampaikannya Gimana Dalam Surah Ali Imran Lakad Menn Allah Ala Al Muminina Ith Ba'at Fihim Rasul Am Minhum Yatlu Alayhim Ayatihi Wayuzakki Him Wayu Alimuhum Alkitab Wal Hikmata Wa In Kanu Min Qabal La Fidul Alim Mubi Surah Ibrahim Ayat Yang Ke 164 Oh Ali Imran Betul Ali Imran Surah Ali Imran Ayat 164 Kalau Tadi Surah Surah Al-Baqarah Jus Satu Lembar Yang Terakhir Muka Yang Pertama Di Sebelah Kanan Bagian Atas Tengah Sedikit Kalau Ini Surah Ali Imran Surah Ali Imran Ayat 164 Sungguh Allah itu Telah Memberikan Karunia Kepada Orang-orang Beriman Karunia Yang Agung Mengutus Di Tengah-tengah Mereka Seorang Rasul Yaitu Nabi Muhammad Minhum Min Angfusihim Dari Kalangan Diri Mereka Sendiri Tugasnya Satu Yatlu Alayhim Ayatihi Kalau Di Al-Baqarah Tadi Ayatika Kalau Di Ali Imran Ini Adalah Ayatihi Membacakan Ayat-ayatnya Allah Kemudian Menyampaikan Wayuzakihim Setelah Dibacakan Ayat-ayatnya Disucikan Jiwanya Setelah Disucikan Jiwanya Baru Waya'alimuhumul Kitabah Walhikmah Baru Diajarkan Al-Quran Dan juga Sun Sunnah Diajarkan Kitab Dan juga Hikmah Berarti Proses Taskiah An-Nafas Pensucian Jiwa Di dalam Dunia Pendidikan Nanti Ditempatkan Nomor Dua Setelah Bocah Anak Isomocor Anak Bocah Pelajar Siswa Mahasiswi Mahasiswa Setelah Bisa Baca Kudu Dirisi Dulu Wati Baru Setelah Itu Diajarkan Kitab Dan juga Hikmah Karena Ujung Daripada Taskiah An-Nafas Nanti Hablum Minallah Wa Hablum Minanas Nanti Kuat Hablum Minallah Hubungan Kepada Allah Bagus Dan juga Hubungan Kepada Manusianya Bagus Oh Gak Mung Sekedar Pinter Banyak Orang Pinter Tapi Hari Ini Minter Orang Pinter Tapi Minter Ini Menunjukkan Kondisi Jiwa Seseorang Secara Globalnya Secara Globalnya Hidihukuminya Seperti itu Tidak bisa Secara Mendetail Meskipun Sebelumnya Mereka Benar-benar Dalam Kesesatan Yang Nyata Ini Pentingnya Taskiah An-Nafas Satu Kesimpulannya Allah Bersumpah Sampai Tujuh Kali Pentingnya Taskiah An-Nafas Ibrahim Jauh-jauh Hari Sudah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Petanya Seperti ini Secara Ringkasnya Terlambang Sekali Kita Menyampaikannya Manusia Minimalnya Nanti Ada Ruhnya Dan Juga Ada Jasadnya Tidak Hanya Ada Ruhnya Tok Tidak Ada Jasadnya Dua Hal Ini Harus Ada Ada Ruhnya Tidak Ada Jasadnya Mederi Wawa Ada Jasadnya Tidak Ada Ruhnya Tidak 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 Dengan Yang Mayat Sebetulnya Manusia Itu Kalau Nanti Didalami Lebih Dalam Itu Pertemuan Antara Dua Jasad Sebetulnya Satu Jasad Kasar Satu Jasad Halus Ini Mangkutupi Mengampaikannya Ruh itu Sebetulnya Adalah Jasad Halus Yang Dimasukkan Kedalam Jasad Kasar Terlihat Bentuknya Materi Dan Keduanya Nanti Sudah Berbeda Datangnya Nanti Sudah Berbeda Sebetulnya Sebetulnya Nanti Sebetulnya Jasad Itu Juga Datangnya Dari Langit Dari Syurga Betulnya Adam Itu Tetapi Nanti Pada Kenyataannya Pada Praktiknya Hari Ini Pada Kita Ini Nanti Sudah Berbeda Kalau Jasad Itu Dari Bumi Dari Usulnya Dari Bapak Ibu Kita Kalau Ruh Datangnya Langsung Dari Allah Sifat Sifat Yang Dibawa Juga Berbeda Yang Datang Dari Allah Mendorong Seseorang Untuk Berbuat Baik Untuk Kebaikan Kebaikan Dan Nanti Sifat Yang Diturunkan Oleh Ruh Nanti Sudah Berbeda Dengan Sifat Yang Diturunkan Oleh Jasad Ini Membawa Sifat Yang Namanya Fujur Jasad Itu Nanti Membawa Sifat Yang Namanya Fujur Yang Berkaitan Kerap Dengan Yang Namanya Nafsu Sedangkan Ruh Ini Nanti Membawa Sifat Yang Mendorong Mengajak Kepada Kebaikan Kepada Ketekalan Yang Abadi Yaitu Nanti Takwa Kumpulan Sifat Baik Yang Mendorong Seseorang Untuk Berbuat Kebaikan Dan Nanti Disebut Dengan Yang Namanya Takwa Yang Itu Berkaitan Dengan Yang Namanya Iman Nah Nanti Takwa Dan Juga Fujur Allah Tempatkan Di Dalam Satu Tempat Dalam Satu Wadah Yang Namanya Kolbu Secara Organnya Jantung Kolbu Secara Organnya Jantung Bahasa Indonesia Kalau Dikonversi Ke Bahasa Indonesia Kolbu Ini Adalah Hati Tapi Bukan Liver Beda Letaknya Di Sini Dan Al-Quran Nanti Bekerja Di Ruang Sini Syaitan Nanti Juga Bekerja Di Ruang Sini Kalau Ini Ada Kolbu Kolbu Diadai Lagi Ditempatkan Lagi Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Satu Tempat Yang Namanya Saud Artinya Dada Disini Lokasi Sakitnya Yang Paling Penting Tahu Dulu Dimana Sakitnya Kadang Orang Bingung Orang Stress Itu Nanti Bingung Dimana Kondisi Sakitnya Jadi Mulainya Nanti Akar Masalahnya Dari Sini Bapak Dan Syaitan Bekerja Juga Di Ruang Sini Kita Berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Sebanyak Tiga Kali Dari Seluruh Provokasi Yang Ada Di Ruang Dada Ini Terus Malikin Nas Ilah Nas Min Shari Dari Keburukan Al Waswas Provokasi Al Konas Yang Lembut Dan Tersembunyi Alus Lembut Bersembunyi Disini Ruangnya Kalau Di Komputer Ini IC Pusat Pengendarinya Nanti Dari Sini Dari Sini Diteruskan Kesini Disini Nanti Diteruskan Lagi Keseluruh Tubuh Mama Medisnya Nanti Neuroscientific Ilmu Yang Mempelajari Sistem Syaraf Dari Perintah Yang Ada Disini Diteruskan Ke Otak Sebelumnya Dari Kolbu Yang Itu Nanti Kalau Diuraikan Lagi Dari Takwanya Atau Dari Fujurnya Diteruskan Ke Akal Atau Diteruskan Ke Otak Otak Diteruskan Keseluruh Tubuh Kalau Dorongannya Dari Fujur Nanti Berarti Buruk Kalau Dorongannya Dari Takwanya Nanti Baik Kalau Dorongannya Dari Fujur Nanti Orangnya Sakit Sakitan Nanti Akan Kita Uraikan Sengdara Ini Orang Sakit Setruk Sengdara Ini Orang Penyakit Autoimun Sengdara Ini Orang Penyakit Lambun Jalan Sedikit Semapun Pingsan Pak Itu Nanti Sakit Sudah Mengenai Di Lambun Langungnya Dimana Di Langungnya Langungnya Sudah Luka Jalan Sedikit Semapun Pingsan Ini Karena Langungnya Sudah Luka Ada yang Seperti itu Bermasiswa Bulian Di Madinah Amben Bengi Melelean Dari Habis Isa Sampai Jam Setengah Satu Minumnya Kopi Selepas Itu Nanti Jalan Sedikit Pingsan Setelah Di Indos Kopi Kalau Dunia Medis Hari Ini Itu Sudah Meluka Lambungnya Dan Disini Nanti Sekali Lagi Menentukan Sehat Dan Sakit Seseorang Itu Bapak Ibu Subhanallahumma Wabidhamdika Ashwadu Alla Ilaha Illa Anta Astag Alhamdulillah Rabbin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh